Muncul usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, Gubernur Jambi Al-Haris tegaskan hingga saat ini tidak ada kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi yang dimekarkan. Gubernur Jambi Al-Haris merespon wacana usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah yang beredar baru-baru ini di media sosial. Karena Kabupaten Bungo, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh ikut diusulkan dalam pembentukan Provinsi Sumatera Tengah ini. Menurutnya tak ada persoalan dalam pengajuan tersebut, ia pun tidak menyatakan persetujuannya soal usulan itu, namun ia juga tidak mengatakan ketidaksetujuannya. Sebagai orang nomor satu di Provinsi Jambi, Al-Haris tetap berkomitmen bahwa Provinsi Jambi adalah satu dan tidak ada kabupaten kota yang dimekarkan hingga saat ini. Itu sah-sah saja, tapi kan dalam sampai hari ini itu masih meromotorium kecuali daerah khusus ekonomi baru itu di Papua. Karena itu negara yang merupakan itu, misalnya di Papua sampai hari ini berusaha. Tapi kalau mereka mencoba untuk mengajukan, ya itu hal yang salah. Saya belum bisa bicara setuju, saya masih tetap komitmen bahwa Jambi ini satu, tidak ada yang dimekarkan.